Jadi pertemuan ini adalah bagian dari upaya OKI. Jadi OKI ada OIC, Contact Group, di mana Indonesia merupakan salah satu di antaranya. Dan kali ini kita melakukan pertemuan dengan negara-negara Uni Eropa. Tujuannya adalah dua hal besar. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat bersinergi dalam konteks mengimplementasikan two-state solution. Yang kedua adalah mengenai masalah pengakuan atau rekognisi. Dalam konteks itulah tiga negara pada hari ini secara resmi mengumumkan pengakuannya terhadap Palestina. Dan tentunya di dalam pertemuan tersebut saya gunakan untuk melakukan appeals, meminta negara-negara lain di Uni Eropa dan di Eropa pada umumnya untuk dapat mengikuti jejak yang telah diambil oleh Norwegia, Irlandia, dan Spanyol. Dan di dalam pertemuan tersebut hadir Perdana Menteri Palestina yang baru, Perdana Menteri Mustafa. Di dalam pertemuan tersebut Perdana Menteri Mustafa menjelaskan mengenai rencana reformasi yang akan dilakukan oleh otoritas Palestina. Dan kita semua mendukung upaya reformasi yang dilakukan oleh otoritas Palestina. Kemarin saya juga melakukan untuk pertama kalinya pertemuan dengan Perdana Menteri Palestina yang baru dan membahas sekali lagi mengenai bagaimana mengimplementasikan two-state solution, bagaimana meng-empower otoritas Palestina, dan juga kita memberikan dukungan terhadap reformasi yang akan dilakukan. Iya, Bu Retno pada hari ini selasa 28 Mei 2024, Irlandia, Spanyol, dan Norwegia ini akan menetapkan pengakuannya terhadap Palestina. Bu, yang menjadi pertanyaan bagaimana memastikan ketiga negara ini akan tetap konsisten? Saya kira mereka akan konsisten karena keputusan ini adalah keputusan besar dan keputusan besar tidak mungkin dilakukan tanpa pertimbangan yang masa, tanpa pertimbangan yang panjang. Dan keputusan ini menunjukkan kepemimpinan mereka, leadership mereka, dan mereka telah memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar. Karena setiap hari kita melihat kekejaman demi kekejaman yang terus dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Dan sudah lebih dari 35 ribu orang terbunuh di Gaza. Pelanggaran terhadap hak-hak bangsa Palestina juga terus terjadi. Dan saya yakin hal-hal inilah yang menjadi beberapa pertimbangan utama ketiga negara tersebut untuk mengakui Palestina. Dan kita yakin pengakuan tersebut juga akan berkontribusi dalam proses implementasi solusi dua negara. Lalu bagaimana tanggapan Indonesia terhadap pengakuan dari tiga negara tersebut terhadap Israel? Kita menyambut baik, jadi hari ini Kementerian Ruah Negeri juga mengeluarkan Twitter, menyambut baik keputusan ketiga negara tersebut untuk mengakui Palestina. Dan kita sekali lagi, tadi saya sampaikan bahwa pengakuan ini akan berkontribusi secara signifikan dalam proses implementasi two-state solution atau solusi dua negara. Kenapa implementasi two-state solution ini menjadi sangat penting? Karena kita mulai melihat dan ini dilakukan secara terus-menerus oleh PM Netanyahu yang selalu mengatakan tidak ada two-state solution. Yang ada hanyalah one-state solution. Yang berarti hak-hak Palestina akan ditiadakan sama sekali. Oleh karena itu, bagus dalam pertemuan antara beberapa negara OKI dengan Uni Eropa dan beberapa negara Eropa lainnya, semua pihak berkomitmen untuk mengimplementasikan two-state solution. Yang berarti two-state solution ini sudah dikunci, hanya pertanyaannya bagaimana kita mengimplementasikan two-state solution tersebut. Dan salah satu elemen yang penting adalah mengenai masalah pengakuan. Oleh karena itu, sekali lagi Indonesia menyambut baik keputusan ketiga negara tersebut dan saya kemarin dan kemarin lusar melakukan pertemuan bilateral dengan ketiga menteri luar negeri tersebut. Menteri luar negeri Irlandia, Spanyol, dan juga Norwegia. Baik Indonesia menyambut baik keputusan tersebut. Lalu, Bu, bagaimana dengan reaksi dari tiga negara tersebut? Melihat reaksi Israel yang menarik mundur dubes dari negara-negara tadi, Bu? Saya yakin mereka telah memperhitungkan reaksi Israel tersebut dan itu sempat kita bahas pada saat kita bertemu dengan mereka. Jadi semua sudah diperhitungkan. Keputusan pengakuan Palestina ini sudah melalui proses politik yang panjang secara internal di dalam negeri mereka masing-masing. Dan mereka mengatakan bahwa keputusan itu menunjukkan keberpihakan mereka terhadap keadilan dan kemanusiaan untuk bangsa Palestina dan ini juga menjadi moral kompas mereka di dalam mengambil keputusan ini. Kita tahu bahwa keputusan ini adalah sebuah keputusan yang besar dan sudah dipertimbangkan secara masak-masak oleh ketiga negara ini. Memang apa sih, Bu, yang membuat Uni Eropa saat ini terpecah terkait dengan sikap atas keberadaan Palestina, Bu? Sebenarnya kalau kita bicara two-state solution, two-state solution mereka semuanya penuh mendukung two-state solution. Tetapi memang belum semua negara Uni Eropa berada pada keputusan atau mencapai keputusan untuk dapat mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dan kemarin isu ini dibahas di dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa. Jadi kemarin di Brussels juga ada pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa yang membahas mengenai masalah Palestina. Setelah tiga negara ini harapan kita ada beberapa negara lain yang akan juga mengikuti jejak Irlandia, Norwegia, dan juga Spanyol. Tentunya pertimbangan mereka adalah banyak termasuk pertimbangan dalam negeri mereka. Tetapi yang bagus adalah mereka menyadari pentingnya segera diimplementasikan two-state solution dan semua negara di Uni Eropa menyadari bahwa kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina perlu segera diakhiri. Dan kemarin di dalam pertemuan dengan kita semua pihak sepakat bahwa Israel harus mengimplementasikan keputusan-keputusan ICJ termasuk segera menghentikan ofensif militernya di Gaza. Jadi ini merupakan sebuah proses dan mudah-mudahan proses ini mencapai satu titik di mana akan semakin banyak negara Uni Eropa dan negara Eropa lainnya yang dapat mengakui negara Palestina. Ya Bu Ratno, memang negara apa saja Bu yang akan menyusul Spanyol, Norwegia, dan Irlandia? Dan kira-kira kapan sih Bu? Mungkin saya nggak bisa menyampaikan sekarang ya karena ini adalah terlalu dini untuk menyampaikan tetapi kita sudah bicara dengan negara-negara tersebut dan ada yang sudah mengambil langkah awal terus kemudian ada proses di dalam negeri sebagian negara-negara demokrasi kan tentunya melalui proses di dalam negeri langkah awal sudah proses di dalam negeri sehingga kira-kira nanti bulan Juni ada yang mengumumkan tetapi sekali lagi saya tidak memiliki hak untuk mengumumkan siapa yang akan mengakui selanjutnya setelah tiga negara ini. Baik Bu Ratno, Bu apakah sudah ada kemajuan dari pertemuan Perdana Menteri Palestina kemarin ke Brasel untuk bertemu dengan Dewan Uni Eropa, Bu? Yang dibahas kemarin jadi pembahasan Perdana Menteri Palestina baru dan yang dilakukan pertama kali antara lain adalah menjelaskan mengenai rencana reformasi yang akan dilakukan dan mereka juga melakukan Perdana Menteri juga melakukan pertemuan dengan para donor dari apa yang saya dengar pertemuan dengan para donor menghasilkan sebuah respons yang positif dari para donor mengenai rencana reformasi yang akan dilakukan oleh otoritas Palestina. Karena begini, kalau kita ingin implementasi dua negara kita harus terus mengempower otoritas Palestina dan dari pertemuan-pertemuan kemarin kita semua berkomitmen untuk terus melakukan empowerment atau mengempower otoritas Palestina. Lalu langkah apa, Bu, yang akan diambil pemerintah Indonesia agar bisa meyakinkan sisa negara Uni Eropa lainnya dan banyaknya negara yang akan mengakui Palestina? Kita akan terus berusaha melakukan hal itu dan sebagaimana diketahui oleh publik-publik internasional juga bahwa Indonesia selalu berada di garis depan pada saat kita bicara mengenai hak-hak Palestina yang harus terus diperjuangkan. Jadi dari pertemuan kemarin, OKI hampir semuanya datang dari negara Arab negara yang di luar Arab yang hadir dan diundang di dalam pertemuan tersebut hanya Indonesia dan Turki. Di situ menunjukkan bahwa kita dilihat oleh dunia yang selalu ingin terus mencoba untuk membantu Palestina di dalam memperjuangkan hak-haknya. Tapi sekali lagi perjuangan ini masih panjang dan kita akan terus konsisten untuk mendampingi bangsa Palestina memperjuangkan hak-haknya termasuk untuk meng-encourage negara lain segera mengakui Palestina. Iya Bu, sebetulnya apa yang selama ini menjadi faktor pemberat sehingga beberapa negara ini masih kesulitan untuk mengakui berdirinya negara Palestina Bu? Tadi saya sampaikan bahwa pertimbangannya banyak sekali ya termasuk pertimbangan di dalam negeri. Ada beberapa negara yang memiliki kedekatan yang sangat banyak dengan Israel misalnya. Ada negara juga yang memiliki kedekatan ekonomi yang sangat banyak dengan Israel. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan itulah yang kemudian menyebabkan mereka pada titik ini belum dapat mengakui Palestina. Tetapi sekali lagi, ada sebuah kesadaran umum bahwa apa yang terjadi di Gaza misalnya adalah sesuatu yang sangat tidak dapat diterima oleh semua pihak. Dan mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian ini membuka hati dan mata semua negara bahwa pengakuan terhadap bangsa Palestina merupakan suatu kenisjayaan. Dan mudah-mudahan dapat kemudian diwujudkan oleh mereka.